Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo agan-agan dan sista-sista Kembali di channel vlogger jalan-jalan Channel yang kalau lagi jalan-jalan sambil nge-vlog Dan kalau lagi nge-vlog sambil jalan-jalan Halo agan-agan dan sista-sista Apa kabar nih Gansis? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Gansis Di video gue kali ini gue lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Barat Tepatnya di perumahan Citra Garden 8 Yang berada di Pegadungan Kalideres Jakarta Barat Gansis Dan gue mau nge-review tempat baru yang ada di Citra Garden 8 ini Yaitu Sunset Avenue Namun sebelum gue lanjut videonya Gue minta dukungan dari kalian di Gansis Untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan Yuk kita mulai reviewnya Oke agan-agan dan sista-sista Sunset Avenue ini terletak di Pegadungan Kalideres Jakarta Barat Tepatnya di kawasan perumahan Citra 8 Aero World 8 Konsep dari Sunset Avenue ini nantinya Akan menjadi pusat komersil Sepertinya ya Gansis Karena di kawasan Sunset Avenue ini Udah ada dibangun Ruko-ruko Dan ada Di samping rukonya itu Udah ada kayak Boot-boot untuk Misalnya seperti kuliner Atau untuk usaha Atau yang lainnya gitu Gansis Pokoknya yang bersifat komersil Dinamakan Sunset Avenue Ini sih menurut gue aja ya Karena gue juga Gak nanya ke Pengelolanya Tapi menurut gue ini Kenapa namanya Sunset Avenue ini Karena mungkin Tempat ini tuh Kelihatan sunsetnya Kalau pas Ketika sore gitu Nah kenapa kelihatan sunsetnya Karena di tempat ini Berdampingan dengan Danau buatan Yang ada di Citrawot 8 Pengelola dari perumahan Citra 8 Atau di Sunset Avenue ini Mungkin terinspirasi dari Viralnya Tempat-tempat Nongkrong Tempat-tempat Yang didatangnya orang Di daerah Peak 2 Gansis Karena ketika gue datang kesini tuh Konsepnya udah mirip banget Sama tempat-tempat Yang ada di Peak 2 Seperti Misalnya Covet Batavia Atau La Rivera gitu Jadi Disini perpaduannya antara Ini nantinya nih Kayaknya Bakal ada Bud-bud Atau tenan-tenan Ternama bahkan Yang akan buka Usaha Makanan Usaha kuliner Atau usaha apapun Di sekitaran sini gitu Karena disini Tempatnya baru dibuka Jadi Masih banyak banget Tempat-tempat yang kosong Untuk Rokorokonya sendiri juga Masih belum ada yang nempatin Walaupun Sebenarnya Rokorokonya itu Udah sold semua Jadi Kebayang Setahun Atau Dua tahun Kemudian Tempat ini tuh Akan jadi seperti apa Gansis Dan ini nih Ada beberapa bagian Yang masih dalam Tahap pengerjaan Gansis Yang nantinya Bisa lo lihat Di gambar Plan depan Itu Bakal seperti apa Nanti Sunset Avenue ini Untuk Awal-awalnya aja nih Masih Seperti-seperti Ini aja gitu Gansis Jadi Untuk Parkirnya juga kan Kalau kalian Sini dateng Bawa Motor Parkirnya juga ya Parkir seadanya aja Di Tempat yang kosong gitu Mungkin nanti Kedepannya bakal ada Lebih bagus lagi ya Gansis Disini juga disediakan Pedestrian Dan juga Disediakan jalur Khusus Para pesepeda Jadi Buat Kalian yang datang ke sini Gak usah heran Gak usah Bingung Kalau bazak banget Yang olahraga Baik pagi Ataupun Sore hari Disini Gansis Dan yang menjadi Daya tarik Tersendiri Di kawasan ini Adalah tentunya Danau buatannya Gansis Jadi disini Di Sepanjang Pinggir danau Mereka Sengaja membuat Jalanan Pedestrian gitu Untuk Dilalui Lalu-lalang orang Baik Buat Jalan-jalan Biasa Atau buat Olahraga Atau Untuk kegiatan-kegiatan Keluar ruangan Gansis Tempat ini Bisa jadi Buat alternatif Untuk warga sekitar Dan Warga-warga Lain yang dari jauh Juga bisa juga Sih Kesini Untuk Bertamasya Di akhir pekan Mengajak Keluarganya Datang kesini Bahkan Disini Disini tuh Udah ada gitu Orang yang datang Sini Sama Keluarganya Gelar tiker Untuk Sekedar buat Ya untuk Ngobrol-ngobrol Atau untuk Bermain Sama anaknya Gansis Jadi Kenapa Dipilihnya disini Mungkin ya Karena kan gratis Nggak bayar Cuman ya Bayar-bayar Parkir doang Gansis Jadi ini adalah Tempat Wisata Gratis Terbaru Untuk warga sekitaran Jakarta Barat Tentunya Gansis Tapi buat kalian yang Demen mancing Walaupun kalian bisa Lihat itu Di depan itu Ikan-ikan pada Keluar-keluar Disini Nggak boleh Mancing ya Gansis Ada larangan Dilarang mancing Jadi Mungkin Biar nggak Ini aja kali ya Nggak Kelihatan Aut-autan gitu Jadi kalau Takutnya Kalau ada yang Satu mancing Terbakal Banyak yang mancing Jadi Disini emang Dikhususin Untuk Acara Untuk Kegiatan Di Daratnya aja Gansis Nggak Berkegiatan Untuk Mancing Memancing Gitu Nah seperti ini Yang di depan ini Ada acara Kegiatan Olahraga Pagi Dan Biasanya itu Kalau Rame nya itu Emang Weekend ya Sabtu Dan Minggu Terutama Kalau sore Dan terutama Kalau Minggu Sore Itu pasti Lebih rame lagi Dari sekarang Nah ini Ada Papan pengumumannya Bisa Kalian Baca Dan Harus Kalian Patuhi Karena Disini Sering Para security Patroli Beberapa Menit Sekali Atau 15 Menit Sekali Untuk Datang Mengingatkan Agar Jangan terlalu Dekat Dengan Danau Ya Dekat Dengan Danau Aja Nggak Boleh Apalagi Buat Mancing Oke Bisa Kalian Lihat lihat nih Gansis di depan ini tanahnya masih lowong banget luas banget dan nantinya pasti udah apa udah ada fondasi-fondasi dan akan dibuat ruko-ruko disini yang nantinya akan semakin ramai gitu Gansis mungkin setahun atau dua tahun lagi gua bisa datang lagi ke sini nge-review bagaimana perkembangan atau perubahan yang terjadi di Sunset Avenue ini Gansis sekarang masih banyak pohon-pohonnya masih ibaratnya masih rindang siang-siang datang ke sini juga enak adem atau udah untuk kedepannya di sini juga banyak tersebar ininya tempat-tempat sampah jadi nggak ada alasan tentu buat kalian untuk mengotori taman di sekitaran Sunset Avenue ini Gansis dan ini nih satu apa ya nilai tambah lagi di Sunset Avenue ini kalian akan disuguhkan atraksi pesawat sedang turun jadi dari kejauhan kalian bisa lihat dan semakin dekat semakin dekat itu semakin gede aja pesawatnya ini tentunya menarik perhatian buat anak-anak ya yang demen banget kalau pesawat lewat karena ya Citra 8 Hero World ini posisinya dekat banget sama Bandara Soekarno-Hatta Gansis Oke agan-agan dan sista-sista mungkin itu aja yang bisa gua review tempatnya danau buatan di Sunset Sunset Avenue yang baru dibangun tapi udah banyak banget yang datang di sini Gansis buat kalian yang sekitaran sini yang baru tahu silakan aja datang sini karena gratis enggak dibungut biaya apapun bukannya setiap dari pagi sampai maksimal jam 9 malam lah Oke agan-agan dan sista-sista sampai disini dulu video gua kali ini mohon maaf kalau ada kata-kata atau info yang salah selama gua nge-review video ya Gansis gue minta dukungan kalian untuk mengklik tombol like comment share dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari vlogger jalan-jalan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 3 4 4 5 5 5 5 6 6 Terima kasih.